Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Banyu Angi Oficial Dan bagaimana kabarnya untuk penonton setiap Banyu Angi Oficial Dan hari ini kita mau nonton video yang masih viral Tentang pembunuhan yang viral saat ini Yaitu pembunuhan tentang Vina Dan saya baru kali ini Untuk menikmati video tentang kematian Vina Banyu Angi Saat Ini Trending Dan kita sambil ingin tahu Kok sampai viral Jadi kita coba untuk kita simak untuk videonya Dan disini juga saya sudah mendapatkan video tentang kematian Vina Nah ini sudah siap untuk videonya Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini Banyu Angi Oficial Mari kita simak videonya bareng-bareng Dan jangan lupa teman-teman nanti kasih komentar Dan inilah videonya kita tonton bareng-bareng Beliau tahu Siapa pelakunya pembunuhan Vina Bahkan beliau tahu Dimana tempat tinggalnya Si Egi Beliau juga tahu Kalau Egi sudah menikah dan mempunyai anak Anaknya cewek Anaknya cewek Dia juga tahu Kalau si Egi Tidak tinggal di wilayah Pulau Jawa Salam sehat Bapak Polisi Ayolah bantu sebagai paranormal Indonesia Bib kemana semua paranormal-paranormal Indonesia Bib kenapa kasusnya muter-muter Bib kenapa ya bikin puyeng Oke Saya jawab satu-satu ya Yang kita lawan ini bukan orang sembarangan Wahai para netizen-netizen yang positif di Indonesia Yang kita lawan ini bukan orang sembarangan Ya Tiga-empat orang ini bukan orang sembarangan ini Yang dilawan ini Nah Itu Bukan orang sembarangan Kalau yang ditangkap yang delapan itu Itu kerucu-kerucu Mohon maaf Kroco-kroco itu Yang ditangkap ya Yang dipolisi lapan tahun penjara dan seblah-blah Seperti itu Itu Cimpel Itu Enggak ini Enggak 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 Apa namanya Itu Gampang gitu Nah yang tiga-empat orang ini Yang sulit untuk dipecahin ini Kenapa Karena dampaknya apa Apabila ketahuan Apabila ketahuan kasus ini Itu yang pertama Bisa Jabatan menjadi taruhan Itu yang pertama Ya Bisa jabatan jadi taruhan Ya Yang kedua Otomatis rakyat Indonesia tidak akan percaya lagi dengan namanya institusi hukum di Indonesia Semakin tidak percaya Semakin tidak percaya Gitu Semakin tidak berpercaya Nah Yang kedua Kita tahu bagaimana Udah busuk-busuknya para-para pejabat Yang pokoknya kayak gini lah Intinya lo punya jabatan Lo punya uang Lo punya kuasa gitu Nah itu Gitu Nah Terus Kalau pandangan saya Yang Yang dilawan ini Banyak sebenarnya orang-orang Netizen-netizen yang Yang mungkin Memiliki Anu ya Memiliki Mungkin Piling Prediksi sendiri-sendiri Yang ingin mengungkapkan pembicaranya ke publik Tapi mereka tidak mampu Kenapa tidak mampu Gitu Kenapa tidak Kenapa tidak mampu Tidak mampunya Ya itu tadi Yang dilawan ini bukan orang krocok-krocok Sedikit-sedikit melapor Sedikit-sedikit melapor Terus juga Hukum di negara ini Giliran yang ngelapor itu berduit cepat ketangkapnya gitu loh Nah giliran yang ngelapor ini orang miskin Orang yang gak punya Jangankan Entahlah Diproses aja Gak kayaknya Nah jadi Ini yang jadi permasalahan Jadi yang cuman Yang cuman dapat menyelesaikan masalah ini Ayo Netizen-netizen Indonesia Bersatu kita Ya Bersatu kita lawan Bantu Bang Hotman Paris Bantu Bang Hotman Paris Dan juga Teman-temannya Bantu Dukung mereka Sorong mereka Agar bisa menyelesaikan kasus ini Saya yakin kok Mbak Siapa itu pengacaranya yang cewek itu Ya Yang ada punya tahi lalat di bibir juga Nah Bantu beliau Sorong Doakan beliau Nah Ini waktunya kita Berperang ya Di sosmed Kalau saya bilang ya Seperti itu Di sini banyak banget ini Jadi saya bilang Andainya kalau terkuat Kasus-kasus Beliau V ini Maka lihat aja nanti Bakalan Banyak ini Ya Tapi simpelnya saya beritahu Kasus ini Tidak jauh beda Dengan kasus Yang pernah terjadi Viral di Indonesia Tapi kejadiannya di Thailand Siapa? Tangmo Tau kasus tangmo Tau kasus tangmo Nah Tangmo itu Sama Dia mau berdamai Karena apa? Karena dimingin uang keluarganya Nah Bedanya disitu Doang Nah yang disini Kita boleh lihat Keluarga-keluarga beliau Itu sangat tertekan Kalau Mana ini orang psikolog Ayo Boleh kita ayo Saya juga Bukan ahli psikolog Tapi ya Mungkin sedikit Sekutil-kutil Saya ada sedikit lah Gitu Kita boleh lihat itu Keluarga-keluarga beliau Keluarga korban Itu Khususnya keluarga Vina Itu sangat tertekan wajahnya Dimanapun Dia dipanggil di stasiun TV Podcast Dan lain sebagainya Lihatmu wajah Dia sangat tertekan Kenapa? Takut banget Berarti Selama ini Ada Ansaman Belum lagi masuk-masukan Yang ada konon Sebelum Pilim diputar Di Sebelum pilim Itu diputar Ada yang datang ke rumah Menjumpai Kakak Dari Vina Keluarga Vina Gitu Jadi ini Ini sebenarnya Jadi saya bilang Anda punya uang Anda punya jabatan Anda punya kuasa Itu sebenarnya Seperti itu Nah Jadi Saran saya disini Mari kita bersatu Tuntaskan Sampai selesai Saya membantu Dengan apa yang saya mampu Yang apa yang saya bisa Nah terus Bakalan saya kerjakan Terus saya yang tanya Paranormal Indonesia Kemana semua? Paranormal Indonesia Takut Pengecut Takut Pengecut Kenapa? Mereka tidak mau Menangani kasus Membantu Kasus-kasus yang seperti ini Kenapa? Satu Tidak ada duitnya Yang kedua Mereka takut ditangkap Takut bermasalah Nah Itulah teman-teman ya Jadi Saya baru Kali ini Meng-up video Tentang Kematian Vina Jadi Mungkin Nanti juga ada video lagi Yang Seterusnya Setelah ini ya Jadi saya baru Pertama kali Meng-up video dari Kematian Vina ini Bagaimana Menurut teman-teman semuanya Oke Kita tonton kembali videonya Karena ini masih panjang Untuk videonya Dan tentunya ini Lebih seru ya teman-teman Oke Kita tonton Silahkan tangkap saya Tidak ada masalah Saya beri aspirasi Bahwasannya di jalan yang benar Gitu loh Dengan mampunya saya Saya sebagai warga Indonesia Dan saya menganggap Bahwa ini adalah Kezoliman Dan dalam Islam itu Zolim itu harus dilawan Apapun ceritanya Begitu Jadi Jangan tanya Paranormal-paranormal Indonesia Kenapa Tidak mau berkumpul Menyatu Karena Takut ditangkap Jawabannya itu aja Takut ditangkap Mereka salah ngomong Takut viral Takut ditangkap Maka mereka gak berani Sebenarnya mereka Gak kemampuan Hanya saja gak berani Nah Apalagi Paranormal-paranormal Peramal-peramal Yang ada di TikTok Ya Fokus cerit duit aja lah Jual jimat Ya Jual jimat Cari koin Cari gift Ramal Trawang itu Karena kenapa Karena mereka itu Gak ada keberanian Yang dipikiran mereka Hanya duit Bukan kemanusiaan Ini kan kasus kemanusiaan Disitu hati kita diketuk Disitulah kita ini Peran kita sebagai manusia Ini Bagaimana Gitu loh Nah Itu Terus tadi Ada lagi yang bertanya Di video Sebelum ini Kenapa muter-muter Saya percaya Saya yakin Andai pun nanti terkuat Kasus ini Hasilnya Tidak akan mungkin Sepuas Apa yang kita pikirkan Percaya Karena pasti tetap Ada yang ditutupin Tidak mungkin Bersih Kenapa Kalau bersih Banyak itu Pejabat-pejabat itu Yang kena tuh Pejabat-pejabatnya siapa Ya keluarga-keluarga sih Tersangka Seperti itu Gitu Jadi ada yang Kuar-kuar Bahwasannya Anak saya Masih segini Anak yang mana dulu Anak yang mana Anaknya kan Bukan cuma satu Gitu loh Gitu Jadi Ayo Buat para netizen-netizen Indonesia Kalau Ingat Kalau Kalian mengharapkan Keadilan dari orang lain Sedangkan orang itu Tidak bisa memberikan keadilan Maka Jadilah diri Kalian menjadi seorang pengadil yang Baik Yang lurus Nah Tidak bisa kalian bantu doa Kalian bantu piralin Tidak bisa bantu piralin Cari informasi Tidak bisa cari informasi Bantu doa Banyak jalan Untuk ini Ladang ibadah ini Ladang ibadah Ya Barang siapa yang disini Bisa Mendoakan Mengkuat kasus ini Ingat Ada malaikat yang mencatat Kebaikan kalian Informasi-informasi yang baik Dari kalian Percaya itu Ya Ini kasus ini Bukan main-main ini Ini yang empat Ini Tiga atau empat orang ini Ini kasusnya ini Bukan krocok-krocok Krocok-krocoknya Dia dihukum Lapan tahun yang lalu Gitu Tapi ini yang belum dihukum Jadi Bukan sembarangan Jadi Intinya Tetap waspada Cari informasi Ayo Gunakan jari kalian Untuk hal-hal positif Ini ladang Kita bantu beliau Ini ladang Amal Ibadah Kapan kita cari Apa hal-hal yang bagus Ini waktunya nih Nah Jadi Ayo Harus kita tetap Bantu Lihat keluarga beliau Begitu sedih Wajahnya Rautnya Auranya Begitu Aduh Kasian banget Oke itu saja Tetap semangat Netizen-netizen Dan Bang Hormat Paris Sehat selalu Assalamualaikum Polisi buru Andi Dan Dandi DPO kasus Vina Yakin akan segera Tuntas Polisi Telah mengungkap Pegi Seriawan Alias Ferro Seorang DPO Kasus Pembunuhan Yang menimpa Vina Dan pacarnya Rizky Alias Eki Diceroban pada 2016 Setelah Pegi Penyidik Menargetkan Pencarian Dua bulan Lainnya Yang terlibat Dalam Kasus Tersebut Masih Kami lakukan Pendalaman Termasuk Terkait Dua orang Yang sudah Kami DPO Nanti Kalau ada Informasi Perkembangannya Kami sampaikan Kata Kapit Umas Kualda Jawa Barat Bombas Jules Abraham Abbas Dikut Detik Jabar Pegi Dikitawi Ditangkap Di wilayah Bandung Selasa 21 Mei Lalu Jules Memastikan Proses Pengungkapan Kasus Ini Akan Dilakukan Secara Transparan Kami Yakin Kasus Ini Akan Selesai Sejeparnya Dan Kami Pastikan Penyelidikannya Akan Dilakukan Dengan Transparan Supaya Menjadi Terang Benderang Puntasnya Sebagaimana Diketahui Polda Jager telah Merilis Kiri-kiri Tiga DPO Kasus Pembunuhan Fina Dan Eki Tiga DPO Tersebut Adalah Andi Dhani Dan Pegi Alias Terok Yang Kini Sudah Diamankan Kepolisian Kini Ada Dua DPO Yang Masih Diguru Polda Jabar Yaitu Andi Dan Dhani Di Saat Ini Diperkirakan Berumur 31 Tahun Ia Memiliki Pinggi Badan 165 Zentimeter Berbadan Kecil Dan Rambut Lurus Dengan Kulit Hitam Nah Itulah Teman-teman Yang kita Tonton Untuk Hari Ini Dan Mungkin Nanti Juga Ada Lagi Video Tentang Kematian Fina Oke Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Di Channel Ini Banyu Yang Besial Tunggu Saja Nanti Ada Video Yang Terbaru Yang Saat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Thank you Bye Bye